Sekarang sudah masuk ke 7.9 Sudah semen ya Setelah serakaian program yang kita lewati Sudah inseminasi 3 kali Terus kita sudah tradisional juga Tapi memang odar Allah Jalannya mungkin di IPF Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat terus lanjut Artinya kita senang sih Terbahagia banget Mungkin ada pertinan untuk perbedaannya Soalnya kita sendiri dengan yang biasa Pasti ya Proses IPF dengan proses normal kan pasti beda IPF kan tentunya dengan bantuan medis dari dokter Terus kita juga di maintain, di control Artinya kesehatannya Apa yang kurang-kurang dari kitanya diperbaiki Makanya butuh waktu yang cukup lama Tapi Alhamdulillah Perjalanan ini ya Sudah sekian lama ini kita jalani Alhamdulillah ada hasilnya Kemarin ketika ngasih tau positif gimana mungkin Prawalda Kasih tau ke Bang Nata Kaget Senang ya Aku juga pribadi sendiri Nggak nyangka banget Sampai Sedalam sehari itu aku langsung ngetes Sampai Enam tes Sampai nggak percayanya Jadi akhirnya setelah perjuangan Berapa kali operasi kecil Terus juga gagal insem Yang udah juga tradisional Akhirnya mendapatkan garis dua Itu tuh bener-bener bikin kita kaget Bahagianya tuh nggak bisa diutarakan Dengan kata-kata sih Senang Gue aja sampe Subuh-subuh itu sampe Biasanya kalo bangun tidur kan Masih masih lemes-lemes Waktu itu Terang banget Happy banget Ya terharus Dan kan bulan puasa nih Jalanin puasa juga Atau justru malah tidak Aku sahur Tapi aku nggak puasa Soalnya aku masih harus Minum obat penguas Sama masih ada Suntik juga Jadi sering Haus juga kan Dan aku pengennya Karena di dalam Islam juga kan Ibu hamil itu Tidak diwajibkan Untuk buat puasa Jadi aku ngambil Untuk demi Kesehatan janinnya juga Mungkin aku kuat Tapi janinnya Takutnya nggak kuat Jadi Bismillah Berarti masih Masih memang Masih suntik untuk Masih Jadi ya karena aku Ada kekentalan darah Jadi aku masih ada suntik Setiap hari Terus aku juga Masih minum Obat penguat Tiga kali sehari Sama vitamin lainnya Dan itu Dalam jangka waktu Berapa lama Doktor Meniru Untuk Suntik terus Sampai berapa lama Jangkanya Mungkin Sebenarnya aku besok Harus ngecek dulu nih Darahku Mas jantel atau nggak Lihat dulu hasil Live besok Beda orang Beda kasus Ada orang yang Sampai melahirkan Kasih Tapi 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 ada juga orang yang Cuman sampai Ngelewatin trimester pertama aja Sampai 12 minggu Tapi mas Nara ini jadi Perlu lebih protektif Over protektif ya Keluarga Iya karena Dia itu benar-benar Salah satu yang paling Ngarapin juga Walaupun mungkin nggak kelihatan ya Dan Mungkin karena selama ini Kita aktivitasnya berdua terus Akhirnya ngerasain Nidam dan mualnya berdua Yang muntah-muntah dia Yang mual aku Bidang apa? Bidangnya Aku kemarin bidangnya Dia pengen Sekarang nggak mau makan nasi Tapi pengen makannya tuh Yang asin-asin Sama dia muntah selalu Alhamdulillahnya tuh muntahnya di malam hari Jadi puasanya masih lancar Biasanya abis buka puasa Biasanya Karena ada yang Yang nggak aku berbagi beban Kalau pun memang itu harus Aku Apa namanya Jalani terus Iya nggak apa-apa Kalau bisa justru yang berat-beratnya Biar aku yang jalanin Karena dia cukup lah Aku setiap hari Ngelihat pemandangan Perutnya harus disuntik Terus dia juga harus Menjaga egonya Setap seti di kamar aja Nggak kemana-mana Itu buat aku Berat juga sih sebenarnya Kalau memang ada yang bisa Dibagi ke aku ya Tengan senang hati Aku akan berima itu Berarti totally Untuk pekerjaan sendiri Membatasi Atau gimana? Gimana? Pembatasan pekerjaan sendiri Emang sempat Iya Bahkan kemarin Aku sempat stop Bener-bener Setah kerja dulu Itu dua minggu ya Dua mingguan Karena emang Saran dari dokternya Kayak gitu Setelah itu Yang penting nggak stress Itu PR yang besarnya Buatnya nggak stress Jadi apapun yang dia tahu Sekarang kita turunkin semuanya Ada perbedaan nggak sih Hormon Mungkin setelah hormonal Perubahan hormonnya Di kehamilan itu Setelah hamil Makin nggak bisa jauh sih Langkolis Langkolis Sumpah sedih Sumpah keluar Sengeng Jadi kalau dia keluar Aku jauh-jauh gitu Aku pasti langsung Teleponin Nanya gitu Jadi buat temen-temen Tempon korongan aku Ini alasan terbesar Jadi sering di rumah Sekarang nemenin Kalau aku nggak bisa tidur Malam Kalau nggak ada dia di rumah Harus di Usap-usap terus Makin manja ya Makin manja Senang sih Oke berarti Berarti usia kandungan Sudah berapa jalan Masuk berapa? Sembilan jalan sepuluh Dua bulan ya Dua bulan Dua bulanan Dua bulanan Dua bulan ya Iya Oke Siap Sampai jumpa